Intro Tingginya intensitas hujan di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah mengakibatkan 4 desa di Kecamatan Banawa Tengah terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter pada Minggu Petang 19 Desember 2021. Sekitar 3 jam hujan lebat mengguyur Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala membuat 4 desa yakni desa Kola-Kola, Limboro, Mekar Baru, dan desa Toale terendam banjir. Selain pemukiman warga, banjir juga menyasar jalan Trans Sulawesi. Subhan selaku kepala desa Toale mengatakan banjir ini terjadi dikarenakan tidak mampunya tebing sungai menahan tingginya debit air sehingga membuat sungai Powe Lua meluap hingga ke pemukiman warga dan jalan Trans Sulawesi, sehingga membuat arus lalu lintas sempat terputus. Kalau hujan tadi ini kalau di Toale tidak terlalu keras dia, tapi ini saya lihat tadi memang di atas daerah Powe Lua itu memang tergelap sekali di sana, karena ini cuma kiriman ya. Dirinya mengatakan sekitar 2 jam banjir baru terlihat surut, jalan pun bisa dilewati oleh para pengendara. Berdasarkan data sementara, sekitar 400 rumah warga di 4 desa terendam banjir. Dengan adanya kejadian ini, Kepala Desa Toale berharap kepada pemerintah agar memperhatikan normalisasi sungai yang ada di 4 desa tersebut agar banjir tidak terjadi lagi. Dari Donggala, Sulawesi Tengah, Tim Lipu dan Suat TV News melaporkan.